Shalom TYO Gimana kabarnya disana? Semoga kalian semua baik-baik aja ya Walaupun emang kondisinya kayak gini Tapi aku berdoa semoga Tuhan terus Menjaga kesehatan kita dan keluarga kita Dan semoga kita terus Diberkati oleh Tuhan, jaga kesehatannya Dan semoga kita bisa menjalani hari-hari kita Dengan baik Mari kita mulai ibadah kita hari ini Dengan menyanyikan sebuah lagu Dan lagu ini semoga bisa Mengingatkan kita bahwa Apapun yang terjadi sekarang ini Di lingkungan kita Atau mungkin di dalam kehidupan kita Semoga kita bisa terus ingat Kalau misalnya Tuhan itu Is the center of everything gitu loh Jadi kita harus terus utamakan Tuhan Di dalam segala hal Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama Mari kita sebahagia When the music fades When the music fades And all is stripped away And I simply come Longing just to bring Something that's of worth That will bless your heart I bring you more than a song For the song in itself Is not what you have required You search much more than a song in your heart You search much deeper within Through the way things appear You're looking into my heart I'm coming back to the heart of worship And it's all about you And it's all about you It's all about you Jesus I'm sorry Lord For the things I've made What it's all about you What it's all about you It's all about you It's all about you It's all about you King of endless worth King of endless worth And no one could express How much you deserve Though I'm weak and poor And all I have is yours Every single breath I bring you more than a song For the song in itself Is not what you have required You search much deeper within Through the way things appear You're looking into my heart I'm coming back to the heart of worship When it's all about you It's all about you Jesus I'm sorry Lord For the things I've made But it's all about you It's all about you Jesus I'm coming back to you Yes Lord Mari sempa dia Kau baik Tuhan Thank you Jesus Terima kasih Tuhan Shalom TYO Apa kabar? Gak kerasa udah Satu bulan ya Kita ketemu lagi Semua kayaknya masih Work from home School online Terus Gimana udah bosen Belum di rumah Kayaknya bosen banget ya Semua udah dikerjain Mungkin yang biasa Main bola tiap hari Main basket tiap hari Olahraga tiap hari Sekarang harus di rumah Dan Tambah melebar gitu ya So Mau cerita sedikit Recently I finally Can cut my hair Udah dua bulan Dua bulan Gak kunting rambut Aduh Kayaknya gak enak banget Udah gondrong Udah berat Gitu ya Tiba-tiba kemarin ini Lagi Harus beli sesuatu Di Indomaret Keluar Tiba-tiba lihat Ada Tulisan Tukang pangkas rambut So I decided to go there Masuk Terus Gunting rambut Lumayan banget Ya It's not bad It's not bad Dan Yang bikin happy adalah Biayanya Jauh-jauh lebih murah Daripada yang biasanya Aku pergi Gitu ya So Ya So far I've been working from home I've been trying to produce something From home Kita Adapting with The situation Gitu ya So hari ini Aku mau share Tentang Satu cerita Yang diambil dari Satu ayat Dari Dua raja-raja empat Ayat satu Sampai tujuh Dua raja-raja empat Ayat satu Sampai tujuh Saya bacain ya Aku bacain Salah seorang Salah seorang dari Istri-istri Para nabi Mengadukan halnya Kepada Elisa Sambil berseru Hambamu Suamiku Sudah mati Dan engkau ini tahu Bahwa hambamu itu Takut akan Tuhan Tetapi sekarang Penagi hutang Sudah datang Untuk mengambil Kedua orang Anakku Menjadi budaknya Jawab Elisa Kepadanya Apakah yang dapatku Perbuat bagimu Beritahukanlah Kepadaku Apa-apa yang Kau punya di rumah Berkatalah perempuan itu Hambamu ini Tidak punya Sesuatu Apapun di rumah Kecuali Sebuah Buli-buli Berisi minyak Lalu kata Elisa Pergilah Mintalah Bejana-bejana Dari luar Daripada Segala Tetanggamu Bejana-bejana Kosong Tetapi Jangan Terlalu sedikit Kemudian Masuklah Tutuplah Pintu Sesudah Engkau Dan Anak-anakmu Masuk Lalu Tuanglah Minyak itu Kedalam Segala Bejana Mana yang penuh Angkatlah Pergilah Perempuan itu Daripadanya Ditutupnyalah Pintu Sesudah Ia dan Anak-anaknya Masuk Dan Anak-anaknya Mendekatkan Bejana-bejana Kepadanya Sedang Ia Terus Menuang Ketika Bejana-bejana Itu penuh Berkatalah Perempuan itu Kepada Anaknya Dekatkanlah Kepadaku Sebuah Bejana Lagi Tetapi Jawabnya Kepada Ibunya Tidak Ada Lagi Bejana Lalu Berhentilah Minyak Itu Mengalir Kemudian Kemudian Pergilah Perempuan itu Memberitahukannya Kepada Abdi Allah Dan Orang ini Berkata Pergilah Juallah Minyak itu Bayarlah Hutangmu Dan Hiduplah Dari Lebihnya Engkau Serta Anak-anakmu Amin So Hari ini Aku mau share Tentang Apa yang Tuhan Lakukan Lewat Janda Ini Yang kehilangan Suaminya So The background Story Is like This Elisa itu Punya Murid Punya Murid Para Nabi Dan Salah Satu Muridnya Itu Meninggal Dan Muridnya Ini Punya Istri Dan Dua Anak Dan Waktu Dia Meninggal Dia Meninggalkan Hutang Dan Karena Wanita Ini Tidak Bisa Membayar Mengembalikan Uang Yang Dia Pinjam Maka Penagi Hutang Itu Akan Menahan Membawa Kedua Anaknya Dan Menjadikan Mereka Budak So Mereka Ada Di Dalam Keadaan Yang Terjepit Mereka Ada Di Dalam Keadaan Yang Bagaimana Mereka Harus Melunasi Hutang Tapi Mereka Nggak Ada Resources Nggak Ada Sumber Dan Sehingga Dia Harus Menyerahkan Kedua Anaknya Generasi Sebelumnya Itu Harus Diserahkan Di Perbudak Karena Dia Nggak Bisa Membayar Hutangnya So Karena Kondisi Ini Wanita Ini Berseru Kepada Elisa Dikatakan Dalam Bahasa Inggrisnya She cried out Mereka Dia berseru Minta Tolong Kepada Elisa Dan Ayat Dua Berkata Demikian Elisa Menjawab Apa Yang Dapat Kuperbuat Bagimu Dalam Bahasa Inggrisnya What Shall I Do For You Nah Kata Do Dalam Bahasa Ibraninya Dipakai Kata Asah Yang Artinya Gini Bear Mebebankan To Provide Menyediakan Sacrifice Mengorbankan To Spend Menghabiskan Itu Arti Kata Dari Asah Jadi Dengan Kata Lain Gini Elisa Elisa Tanya Sama Wanita Ini Saya Bisa Apa Kamu Mau Bebankan Apa Ke Saya Kamu Mau Saya Mengorbankan Apa Engkau Mau Saya Menyediakan Apa Buat Kamu Sepertinya Dengan Secara Tidak Langsung Wanita Ini Minta Elisa Ikut Bertanggung Jawab Atas Kejadian Yang Menimpa Keluarganya Karena Mungkin Dia Udah Nggak Tahu Lagi Dia Frustasi Dia Mentok Dia Nggak Punya Jalan Keluar Makanya Dia Berseru Kepada Elisa Poin Yang Pertama Yang Saya Mau Share Hari Ini Who Is Your Source Siapakah Yang Menjadi Sumber Kehidupan Kita Hari-hari Ini Banyak Orang Kehilangan Pekerjaan Banyak Orang Yang Kena Layoff Banyak Mereka Yang Ketakutan Frustasi Dan Di Sekeliling Saya Banyak Orang Yang Memang Mengalami Hal Demikian Dan Beberapa Curhat Ke Saya Venting Out Marah Takut Khawatir Dan Mereka Merasa Mereka Masa Depannya Itu Gimana Mereka Takut Sekali Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Gimana Responnya Kita Tanya Evaluasi Kediri Kita Sendiri Siapa Sumber Kehidupan Kita Apakah Tuhan Tuhan Atau Sesuatu Yang Kita Dapat Secara Reguler Setiap Bulannya Firman Tuhan Bilang Hidup Kita Itu Dipelihar Oleh Tuhan Bahkan Nabe Elia Waktu Dia Kelaparan Tuhan Kirim Makanan Via Burung Gagak Tuhan Bisa Buka Seribu Pintu Yang Lain Ketika Satu Pintu Ditutup Tuhan Tuhan Bisa Lakukan Mujizat Tuhan Bisa Lakukan Apa Saja Tetapi Coba Evaluasi Apa Si Yang Menjadi Sumber Kehidupan Kita Apakah Tuhan Atau Sesuatu Pekerjaan Yang Dimana Kita Mendapatkan Penghasilan Dari Situ Elisa Bilang Sama Wanita Ini Apa Yang Dapat Kuperbuat Bagimu Jangan Bebankan Itu Ke Saya Karena Saya Tuhan Bisa Tolong Kamu Cuma Tuhan Yang Bisa Tolong Kamu Mari Kita Merenungkan Apakah Mata Kita Tertuju Sama Tuhan Atau Mata Kita Tertuju Kepada Sesuatu Hal Yang Mungkin Secara Realita Bisa Memberikan Sesuatu Kepada Kita Tetapi Yang Sifatnya Tidak Kekal Poin Yang Kedua Firman Tuhan Dari Cerita Tadi Berkata Elisa Bertanya Kepada Wanita Ini Apa Yang Kamu Punya Di Rumah What Is In Your Hand Apa Yang Kamu Punya Saya Ingat Waktu Cerita Musa Dipanggil Oleh Tuhan Untuk Membawa Keluar Bangsa Israel Musa Itu Berdalih Banyak Sekali Untuk Menolak Panggilan Ini Saya Nggak Bisa Ngomong Saya Nggak Bisa Ini Saya Nggak Bisa Itu Saya Terbatas Ini Dan Itu Banyak Sekali Alasannya Tapi Tuhan Bila Apa Yang Ada Di Tangan Teman Teman Tuhan Itu Akan Pakai Kita Dengan Hal Hal Yang Sudah Dia Taruh Dalam Hidup Kita Apa Yang Ada Di Tangan Kita Apa Yang Ada Di Dalam Hidup Kita Itu Yang Akan Tuhan Pakai So Don't Worry Nggak Usah Khawatir Kak Saya Nggak Punya Ini Pak Saya Nggak Punya Ini It's Okay Kalau Kalian Nggak Punya Itu Berarti Tuhan Nggak Perlu Hal Itu Untuk Membawa Mujizatnya Di Dalam Hidup Kamu Tuhan Nggak Perlu Pakai Alat Alat Atau Hal Hal Yang Kita Tidak Punya Untuk Menolong Kita Tuhan Tuhan Akan Menolong Kita Memberikan Jalan Keluar Bagi Kita Dengan Hal-hal Yang Kita Punya Hari-hari Ini Banyak Orang Udah Tinggal Work From Home Dan Saya Dengar Dari Beberapa Temen Saya Baca Berita Banyak Orang-orang Yang Akhirnya Develop Hal-hal Yang Baru Sebagai Contoh Gampang Aja Ada 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 Dulu Gak Pernah Bisa Gunting Rambut Gitu Ya Ada Beberapa Temen Yang Belajar Gunting Rambut Dan Itu Berhasil Ada Yang Belajar Masak Ada Yang Belajar Hal-hal Yang Baru Yang Mereka Pengen Dari Dulu Pengen Lakukan Ada Yang Mencoba Berkebun Gitu Ya Jadi Banyak Hal Banyak Yang Kita Bisa Coba Mungkin Kita Dulu Gak Bisa Coba Hal-hal Ini Karena Kita Sibuk Melakukan Hal Yang Lain Di Luar Hari Ini Kita Gak Bisa Lakukan Banyak Hal Di Luar Tapi Kita Bisa Tetap Produktif Di Dalam Rumah Kita Bisa Coba Kembangkan Potensi Potensi Atau Hobi Hobi Atau Ketertarikan Kita Dalam Hal Tertentu Siapa Tahu Siapa Tahu Itu Bisa Menghasilkan Sesuatu Karena Itu Adalah Talenta Dan Potensi Yang Memang Sudah Ada Dalam Diri Kita Ada 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 Mungkin Biasanya Kerja Sama Orang Hari Ini Karena Kondisi Ekonomi Mereka Harus Berusaha Sendiri Mereka Harus Bikin Usaha Sendiri Untuk Menjual Sesuatu Supaya Tuhan Bisa Lakukan Sesuatu Juga Dalam Sisi Ekonomi Ada Suatu Pintu Yang Terbuka Karena Kita Mengembangkan Potensi Yang Kita Punya What Is What Is In Your Hand Apa Yang Kamu Punya Di Tangan Kamu Saya Ingat Satu Kisah Lagi Tuhan Yesus Waktu Dia Memberimakan 5.000 Orang Laki Laki 5.000 Itu Cuman Laki Laki Mungkin Saya Asumsikan Disitu Mungkin Crowd Itu Bisa Sekitar 10.000 Sampai 15.000 Orang Dan Dia Tanya Sama Muridnya Ada Makanan Enggak Terus Muridnya Bilang Gini Aduh Tuhan Yesus Uang Segini Banyak Waktu Itu Dia Ukurkan Dengan Sejumlah Uang Yang Equal Sama 200 Hari Kerja Buruh Pada Waktu Itu Uang Sebanyak Itu Aja Belum Tentu Cukup Jadi Murid-murid Yesus Itu Pesimistik Pesimistik Jadi Mereka Down Sekali Waktu Murid-muridnya Ngomong Aduh Tuhan Yesus Ini gak Cukup Ini Gak Bisa Sebenarnya Sebenarnya Mereka Sedang Mengecilkan Mereka Sedang Merendahkan Apa Yang Mereka Punya Mereka Sedang Tidak Percaya Apa Yang Ada Di Tangan Mereka Mereka Bukannya Tidak Punya Sama 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 Tetapi Mereka Punya Tapi Gak Cukup Realitanya Untuk Memberi Makan 5.000 Orang Lebih Mereka Itu Cuman Punya 5 Roti Dan 2 Ikan Secara Manusia Itu Gak Cukup Tapi Coba Kita Perhatikan Apa Respon Tuhan Yesus Apa Respon Yesus Dia Ambil Apa Yang Mereka Beri Dia Menengada Ke Langit Berdoa Dan Tuhan Yesus Memberkati Potensi Memberkati 5 Roti Dan 2 Ikan Itu Ini Respon Yang Kita Harus Beri Untuk Semua Potensi Potensi Semua Potensi Potensi Yang Menurut Kita Terbatas Yesus Menengada Ke Langit Apa Arti Menengada Ke Langit Salah Satu Artinya Menengada Ke Langit Adalah To Look Beyond The Reality Untuk Melihat Sesuatu Jauh Kedepan Di Balik Kenyataan Yang Sekarang Tahu Nggak Itu Namanya Iman Iman Itu Kita Bisa Melihat Dari Kaca Matanya Tuhan Teman Teman Realita Fakta Itu Bisa Berubah Dalam Hitungan Detik Hitungan Menit Fakta Itu Realita Itu Bisa Berubah Mungkin Hari Ini Kita Kurang Enak Badan Nanti Malam Kita Bisa Sembuh Mungkin Hari Ini Kita Nggak Punya Uang Tapi Besok Bisa Ada Yang Kasih Berkat Bisa Berubah Tapi Gini Respon Kita Seperti Apa Waktu Kita Mengalami Melihat Keterbatasan Biarlah Kita Seperti Tuhan Yesus Waktu Dia Terima Lima Roti Dan Dua Ikan Secara Manusia Nggak Cukup Tapi Responnya Adalah Dia Menyerahkan Itu Kepada Bapaknya Dan Dia Memberkati So Speak Blessing To Your Talent Speak Blessing To Your Potential Tuhan Akan Melipat Gandakan Kalau Kita Dapat Berkat Tuhan 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 Bilang Gini Ada Dua Ada Berkat Untuk Dimakan Atau Dan Ada Berkat Juga Untuk Ditabur Kembali Jadi Kalau Teman-teman Terima Sesuatu Jangan Semua Dimakan Sendiri Tapi Ada Yang Disimpan Ada Yang Dimakan Ada Yang Ditabur Kembali Teman-teman Saya Encourage Semua Pada Masa-masa Seperti Ini Ayo Kita Banyak Memberi I'm not Talking About Money Only But Beri Apa Kita Lagi Banyak Waktu Waktu Kita Kita Mau Kasih Buat Siapa Apakah Kita Spend Our Time Untuk Nonton Terus Atau Main Game Terus Atau Kita Mau Spend Time Untuk Gini Dengar Suara Tuhan Hari-hari Ini Tuhan Itu Lagi Banyak Mau Berbicara Sama Kita Hari-hari Ini Tuhan Mau Banyak Ngomong Karena Gini Krisis Ini Tuh Gak Seterusnya Akan Kembali Keadaan Yang Normal Orang Bilang New Normal Tapi Waktu Keadaan Itu Kembali Apakah Kita Menjadi Manusia Yang Sama Seperti Dulu Sebelum Krisis Atau Kita Manusia Yang Berubah Tuhan Lagi Banyak Ngomong Ayo Spend Time To Fellowship Punya Hubungan To Build Relationship With God Spend Time Untuk Baca Alkitab Merenungkan Dan Melakukannya Saya Percaya Semua Potensi Yang Ada Yang Tuhan Sudah Taruh Dalam Hidup Kita Akan Dilipat Gandakan Berlipat Lipat Ada Mujizat Disitu Dan Tuhan Memberkati Kita Dari Situ Sampai Waktu Itu Sampai Sisa 12 Bakul Sampai Berlimpah Tuhan Bilang Berilah Maka Kamu Akan Diberi Suatu Takaran Dipadatkan Melimpah Ruang Kalau Kita Menabur Kita Akan Menuai Apapun Itu So Don't Curse Your Potential Jangan Kutuki Potensimu Saya Emang Gak Gak Bisa Saya Emang Cuma Begini Doang Saya Gak Punya Tuhan Uangku Cuma Segini Tapi Kamu Punya Uang Kan Waktu Saya Segini Doang Tapi Kamu Punya Waktu So Give Whatever You Have Nanti Tuhan Yang Melipat Gandakannya Bersama Dengan Kita Semua Poin Yang Ketiga Yang Terakhir Tadi Kita Udah Dengar Cerita Bahwa Wanita Ini Berseru Kepada Elisa Elisa Jawab Apa Yang Harus Aku Kelakukan Buat Kamu Terus Elisa Tanya Lagi Apa Yang Kamu Punya Di Rumah Apa Yang Kamu Punya Di Tangan Kamu Terus Ayat Selanjutnya Berkat 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 Perempuan Itu Hambamu Ini Tidak Punya Sesuatu Apapun Di Rumah Kecuali Sebuah Bully Berisi Minyak Jadi Bukannya Tidak Punya Sesuatu Apapun Ada Tapi Sedikit Yang Tadi Saya Udah Aku Udah Mention Don't Jangan Merendahkan Potensimu Sekecil Apapun Speak Blessing Upon It Dan Setelah Itu Elisa Bernubuhan Memberintahkan Wanita Ini Untuk Mengumpulkan Wadah Sebanyak Banyak Dan Singkat Cerita Wanita Ini Melakukan Apa Yang Elisa Perintahkan Apa Apa Yang Tuhan Taruh Di Dalam Mulutnya Elisa So Poin Nomor Tiga Adalah Begini Do Whatever God Told You To Do Lakukan Semua Yang Tuhan Minta Kita Lakukan Hari ini Waktu kita Merenungkan Firman Saya berdoa Kita semua Setiap hari Baca Firman Dan Merenungkan Firman Tapi Waktu Firman itu Sepertinya Berbicara Kuat Untuk Hari Hari itu Lakukan Teman Teman Lakukan Karena Waktu Kita Lakukan Firman Firman itu Akan Menjadi Daging Dan Janji Dari Firman itu Akan Menjadi Kenyataan Tuhan Yesus Pernah Ngajar Kalau Ada Dua Macam Dasar Ada Orang Yang Membangun Hidupnya Itu Di atas Dasar Batu Dan Satunya Pasir Yang Batu Itu Adalah Gini Orang Yang Waktu Mendengar Firman Dia Melakukannya Itu Seperti Membangun Hidup Di atas Batu Fondasinya Kokoh Kalau Ada Angin Hujan Badai Dia Tetap Berdiri Tapi Ada Satu Lagi Orang Yang Menderikan Hidupnya Di atas Pasir Dasarnya Pasir Tidak Kuat Jadi Kalau Ada Angin Hujan Badai Rumahnya Roboh Hancur Berantakan Nah Apa Kriteria Orang Yang Membangun Rumah Di atas Pasir Alkitab Sebutkan Jenis Orang Ini Adalah Orang Yang Bodoh Foolish Kenapa Karena Dia Sudah Tahu Firman Tapi Tidak Dilakukan Teman-teman Tahu gak Firman itu Kebenaran Kebenaran itu Tidak berubah Dulu Sekarang Selamanya 2000 Tahun Yang lalu Sama hari ini Kuasanya Tetap Sama Janjinya Tetap Sama Kita Ada Dalam Kerajaan Yang Tidak Terkencangkan Di Di Luar Sana Menyak Kacau Banyak Orang Sakit Stress Bunuh Diri Kriminalitas Tinggi Apapun Itu Tetapi Kita Adalah Anak-anak Allah Kita Ada Di Dalam Kerajaan Yang Tidak Tergoncangkan Asal Kita Ini Melakukan Firman Kita Percaya Akan Firman Tuhan Dan Melakukannya Maka Janji-janji Itu Berlaku Dalam Hidup Kita Kalau Tuhan Berjanji Bilur Yesus Menyembuh Sudah Menyembuhkan Kita Nah Seharusnya Kesembuhan Itu Kesehatan Itu Menjadi Milik Kita Asal Kita Percaya Teman-teman Percaya Atau Enggak Waktu Teman-teman Baca Firman Teman-teman Percaya Enggak Kalau Teman-teman Percaya You can Have it Itu Bisa Terjadi Dalam Hidup Kita So Kembali Lagi Yang Pertama Who Is Your Source Siapakah Sumber Kehidupan Tuhan Yesus Bapak Di Surga Atau Apa Yang Kita Bisa Dapat Setiap Bulannya Yang Kedua What Is It In Your Hands Apa Yang Kamu Punya Apa Yang Ada Di Tangan Kamu Apa Potensi Kamu Apa Talenta Kamu Speak Blessing Upon It Dan Itu Akan Bisa Berkembang Latih Keluarkan Itu Teman 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 Bisa Mengembangkan Mungkin Kalian Juga Tidak Tau Tapi Itu Bisa Keluar Waktu Kita Melihatnya Dengan Mata Iman Dan Speak Blessing Seperti Tuhan Yesus Memberkati Lima Roti Dan Dua Ikan Dan Itu Menjadi Mujizat Untuk Memberi Makan Ribuan Orang Dan Yang Ketiga Do Whatever God Told You To Do Lakukan Firman Renungkan Firman Maka Hidup Kita Ada Di Atas Dasar Yang Teguh Yuk Kita Berdoa Dan Kita Siapkan Juga Hati Kita Untuk Perjamuan Kudus Perjamuan Kudus Ini Bukan Ritual Kebiasaan Rutinitas Setiap Minggu Pertama Bukan Tetapi Ini Adalah Tindakan Iman Bahwa Kita Bersekutu Dengan Tubuh Dan Darah Kristus Karena Dia Sudah Menanggung Semuanya Kutuk Sakit Penyakit Kelemahan Kita Di Atas Kayu Salim Dan Sudah Selesai Dan Dengan Perjamuan Ini Kita Seperti Ngomong Sama Kerajaan Kelapan Sama Iblis Bahwa Dia Tidak Bisa Mencuri Apapun Lagi Dari Hidup Kita Kesehatan Berkat Yang Tuhan Sudah Sediakan Tidak Berhak Diambil Mala Iblis Kita Bersekutu Di dalam Kematian Kristus Tubuh Dan Darah Kristus Dan Kita Berhak Menerima Janji Janji Tuhan Mari kita Berdoa Bapak Di Surga Saat Ini Kami Siapkan Hati Kami Untuk Bersekutu Dengan Tubuh Dan Darah Tuhan Kami Berdoa Minta Apun Atas Segala Dosa Kami Atas Pelanggaran Kami Mungkin Ada Dosa Pikiran Kami Perkataan Kami Tingkah Laku Kami Tuhan Tuhan Kuduskan Dengan Kuasa Darah Yesus Layakan Kami Tuhan Untuk Menerima Bersekutu Dengan Tubuh Dan Darah Haleluya Sebab Apa Yang Telah Kuteruskan Kepadamu Telah Kuterima Dari Tuhan Yaitu Bahwa Tuhan Yesus Pada Malam Waktu Ia Diserahkan Mengambil Roti Kita Angkat Roti Tahan Kanan Kita Dan Sesudah Ia Mengucap Syukur Atasnya Ia Memecah Mecahkannya Dan Berkata Inilah Tubuh Yang Diserahkan Bagi Kamu Perbuat Ini Menjadi Peringatan Akan Aku Teman Teman Kita Pecah Pecahkan Ini Persekutuan Kita Dengan Tubuh Kristus Amin Kita Makan Dalam Nama Yesus Kita Angkat Jawan Di Tangan Kanan Kita Demikian Juga Dia Mengambil Cawan Sesudah Makan Lalu Berkata Cawan Ini Adalah Perjanjian Baru Dimeteraikan Oleh Darahku Perbuatlah Ini Setiap Kali Kamu Meminum Minum Menjadi Peringatan Akan Aku Teman Teman Negasi Tuhan Apakah Anggur Yang Atasnya Kita Ucapkan Syukur Adalah Persekutuan Kita Dengan Darah Kristus Amin Kita Minum Dalam Nama Yesus Tadi kita Udah Mendengarkan Firman Dan Biarkanlah Firman Yang kita Terima Bisa Terus Merena Di hati Dan Pikiran Kita Dan Kita Udah Di akhir Ibadah Mari Kita Terima Dengan Ucapan Syukur Kepada Tuhan Bapak Engkau Baik Tuhan Bapak Engkau Sungguh Baik Kasih Mu Melinta Di hidup Di hidupku Bapak Ku berterima kasih Berkatku Hari ini Yang telah Kau sediakan Bagiku Kunaikan syukurku Kunaikan syukurku Kuat hari yang kau beri Tak habis Habisnya Kasih Dan Rahmatmu Selalu Baru Dan Tak Pernah Terlambat Bertolonganmu Besar Setiamu Dispanjang Hidup Mari kita nyanyikan dari Allah Bapak 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 Engkau Sungguh Baik Kasih Melinta Di hidupku Bapak 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 Ku berterima Kasih Berkatku Hari ini Yang telah Kau sediakan Bagimu Kunaikan syukurku Kunaikan syukurku Kunaikan syukurku Buat hari yang kau beri Tak habis-habisnya Kasih Dan Rahmatmu Selalu Baru Tak Tak Pernah Terlambat Bertolonganmu Besar Setiamu Kunaikan syukurku Kunaikan syukurku Kunaikan syukurku Kunaikan syukurku Kunaikan syukurku Hari yang kau beri Tak habis-habisnya Kasih Dan Rahmatmu Selalu Baru Haru Dan Tak Pernah Terlambat Bertolonganmu Besar Satib Terima kasih Terima kasih Terima kasih, Tuhan. Apa yang ada pada kami, kami bawa kepadamu, Tuhan Yesus, Engkau yang sanggup melipat gandakannya. Berikan kami hikmat untuk berjalan terus bersama dengan Tuhan. Biarlah kami punya telinga yang mendengar, hati yang mengerti menimau skala perkara, mata yang melihat, ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menuntun kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, Tuhan. Berkati setiap anak-anak TYO, ya Tuhan. Berkati mereka semua, ya Tuhan. Mereka boleh berjalan dan mereka menjadi anak-anak yang lebih dari pemenang. Terima kasih, Tuhan. Kami akan lihat mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Amen. So, see you next time. TYO. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.